Halo semuanya, selamat datang kembali di Ryan Fieber Channel on YouTube dan pada kesempatan kali ini saya bersama satu orang bernama Pak Johan Pak Johan Permana ini adalah founder dan sekaligus CEO ya Pak ya dari Easy Circle Nah, apa sih akan kita bicarakan di kesempatan kali ini? Kita akan berbincang-bincang mengenai hal yang belum pernah saya bahas yaitu mengenai asuransi Pak, thank you sudah boleh ngobrol-ngobrol di hari ini Saya ingin tanya sedikit Pak Easy Circle ini adalah hubungan dengan asuransi Nah, sebelum bicara lebih jauh sebenarnya seberapa penting seseorang ini perlu memiliki asuransi dalam hidupnya dan apa kiat-kiat pertama kalinya kalau berbicara mengenai asuransi bagi orang umum Boleh ceritain nggak Pak Johan? Harus, karena pentingnya sebuah asuransi itu adalah memberikan satu jaminan Bahwa kejadian itu kita tidak bisa duga baik itu sakit, kecelakaan, atau meninggal sehingga seseorang wajib siapapun itu orangnya, dia wajib mempunyai asuransi Oke, siapapun wajib memiliki asuransi tapi kalau kita lihat-lihat dalam kehidupan kita sehari-hari kenapa sedikit sekali orang mau memiliki asuransi dan sebenarnya yang wajib asuransi itu ada banyak setahu saya ada banyak ada asuransi jiwa, ada asuransi kesehatan ada asuransi kendaraan, ada asuransi perjalanan sebenarnya yang mana yang wajib? semuanya wajib atau gimana? saya bicara adalah asuransi perlindungan diri dulu perlindungan diri kembali lagi adalah seseorang harus melindungi dirinya dulu baru melindungi asetnya diri dan aset ya? jadi diri dulu baru aset diri dulu baru aset oke, ini poin yang bagus oke diri itu ada di bagi kategori dua yang bersahat dari dalam yaitu adalah perlindungan untuk kesehatan atau sakit kritis lalu satu lagi adalah yang kadang dilupakan oleh orang yaitu adalah asuransi kecelakaan diri oke, jadi diri dan aset setelah diri dibagi lagi menjadi dua yaitu yang dari dalam dan juga yang dari luar yang sering dilupakan ada satu kata-kata yang bagus sering dilupakan asuransi kecelakaan diri benar asuransi kecelakaan itu diri bedanya apa sama orang sakit pak? kan sama-sama asuransi juga? kalau asuransi kesehatan atau penyakit kritis itu dia bisa melakukan preparation bisa melakukan persiapan? ya, persiapan untuk segala sesuatunya menjaga kondisi dia atau memberikan perlindungan untuk diri dia dari jauh-jauh hari sebelum itu terjadi oke tapi kalau namanya kecelakaan kenapa orang begitu melupakan? karena adalah padahal kecelakaan itu adalah menjadi pebunuh nomor tiga di dunia pebunuh nomor tiga? nomor satunya apa sih? ya, sakit oke, nomor dua sakit dan kanker ya penyakit jantung dan kanker ketiga adalah kecelakaan oke, jadi ada satu hal yang menarik bahwa asuransi harus dimiliki oleh siapapun juga lalu ada asuransi yang dilupakan oleh orang namanya adalah asuransi kecelakaan nah, lalu kapan orang itu harus beli asuransi kecelakaan diri? ini pertanyaan yang paling penting yang juga pasti akan ditanyakan karena harganya begitu murah dan kurang dilayani oleh seorang agent dalam memberikan pelayanan asuransi kecelakaan diri sebetulnya asuransi kecelakaan diri itu bisa dimiliki sejak dia mulai aktif sebagai seorang baik itu remaja atau seorang pencari pekerja jadi bisa mulai asuransi wajib dimiliki saat dia mulai 17 tahun oke, jadi kalau gitu ada asuransi yang dilupakan oleh orang dan sebenarnya menjadi sangat wajib namanya adalah asuransi kecelakaan dimana asuransi kecelakaan ini adalah diperuntukkan bagi siapapun yang produktif yang sudah sering keluar dari rumah dan ditujukan juga kalau dia sudah di atas 17 tahun wajib, tapi tidak ditawarkan karena agen-agennya males nawarin wah ini menjadi suatu statement yang menarik ya Pak Johan oke, jadi untuk kali ini sesi pertama ini kita berbincang-bincang sampai dengan suatu hal yang sangat wajib bahwa itu disebut dengan asuransi dan Pak Johan ini dari Isi Circle ingin memberikan suatu penawaran yang menarik karena Isi Circle adalah portal marketplace untuk insurance ya Pak ya mau kasih apa buat yang daftar lewat video ini Pak Johan oke, nanti akan bicarakan di sisi kedua ya oh sisi kedua ya tapi boleh gak apa saya lanjutkan Isi Circle mau kasih apa sih kalau daftar lewat sini oke, aplikasi yang saya perkenalkan kepada teman-teman disini adalah aplikasi Isi Circle di mana platform ini memberikan perlindungan dengan harga terbaik oke dengan harga bolibang produknya cuma hanya 100 ribu oke setahun yang level 2-nya pun hanya 250 ribu setahun nanti bedanya saya akan jelaskan nanti oke mau kasih bonus apa? bonusnya adalah bila Anda mendaftar aplikasi langsung akan mendapatkan bonus poin sebesar 20 ribu oke, apa itu poin dan lain sebagainya nanti kita akan sambung di sesi selanjutnya oke, thank you Pak Johan kita lanjut di sesi kedua selamat menikmati